Dan seperti yang udah kita bahas di kemarin ya, ini ya cuma 1.500, kalian gak nonton kayaknya deh ya Ini gue ada kasih tau nih, 2.300 is the new balance gitu, bukan sepatu Tapi kalau kita ngeliat beberapa minggu ini, berita-berita yang keluar Itu semua negara memburuk emas gitu, yang gue dapetin ya Cadangan emas di negara ini naik berapa ton? Cadangan negara emas ini naik berapa ton? Cadangan negara emas naik berapa ton? Semua negara bener-bener borong emas Sekarang, udah 2.300, kira-kira bakal sejauh apa? Kita tonton di video ini, oke? Hai guys, balik lagi sama gue William Sudhana Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XOUSD untuk tanggal 4 April Yaitu 1 hari sebelum rilis data NFP Kira-kira data NFP-nya tuh bakal dibanting ke bawah atau lanjut naik ke atas lagi Kalau misalnya kita ngikutin semua narasi yang ada, ini fundamentalnya ya Bakal masih naik, kayak gitu Kira-kira masih naik, tapi sejauh apa? Karena semua kenaikan pasti akan ada penurunan Dan penurunan itu pasti akan ada momentum ketika semua narasi mendorong fundamentalnya naik, kayak gitu Even Powell cuap-cuap, mau Powell ngomong apapun, XOUS tetap naik, gitu Even data ekonomi yang dirilis, mau itu jelek buat USD, mau itu good for USD Masa tetap naik, nggak pake ampun Dari 2.000, 2.100, 2.200, sekarang udah 2.300 Mungkin nggak ada yang kepikiran, gila apa bisa 2.300 Tapi itulah, nggak ada hal apapun yang bilang bahwa, oh emas tuh kemahal, emas tuh kemurahan, gitu Bahkan tempat kemarin ada yang cerita di Telegram ya Gue punya emas, mau jual, tapi nggak ada yang mau beli, karena kemahalan Ya kadang-kadang gitu juga, punya barang yang mahal, eh nggak ada yang mau beli, karena kemahalan Anyway, sekarang kita mau lihat pergerakannya seperti apa Di sini kita perhatiin kalau lihat dari daily, probably ini adalah boss terakhir ya Dan sampai saat ini belum ada pullback Kalau misalnya gue perhatiin, berarti kita bisa kategorikan Ini adalah daily pullback terakhir Yang kalau misalnya posisinya kayak begini Selama ini belum diambil, ini masih single move Jadi posisinya begini Nah, ini kan belum ada Macem-macem ya Ini yang kita nggak tau ini sama mana Probably kalau mau, dia mungkin bisa bikin ada Apakah hari ini akan ada daily pullback dulu Berarti dia harus ngambil low ini Low 2266 ini Ya kan, 2266 ini diambil Sehingga posisi begini Baru mungkin dia akan spike sekali ke atas Baru mungkin turun lagi Ini yang mungkin terjadi Karena kalau kita melihat posisinya sekarang Ini inducemennya terlalu jauh Kalau dalam sisi SMC gitu kan Karena terlalu jauh Jadi mungkin dia akan bikin pullback gitu lah Ya nggak tau sih Apakah hari ini atau mungkin besok di NFP kayak gitu Karena sampai saat ini ini masih dalam posisinya Single move Single stroke move ya kan Belum ada daily pullback gitu Oke Nah, kalau turun ke H4-nya Ini lanjut terus non-stop Oke Dengan posisi dia non-stop Artinya sama H4 daily pullback ada di sini 2228 Ini yang terakhir sih Oh nggak di sini nih Sorry, 2250 2250 adalah posisi H4 Makanya jadi Kalau misalnya hari ini bisa diambil Di sini Ini ya Diambil Ya probably bisa naik lagi ke atas Gini Ini skenario-skenario bisa terjadi ya Kalau kita turun di H1 H1 pun sebenarnya sama Mirip Dia di sini 2250 juga Inducemennya Pullback terakhirnya ya Tunggu sebentar Ini Ini masih Set banget Oke Gitu Dan Kenaikan Kalau misalnya kita lihat 225 23300 ini Belum atap guys Kalau misalnya Kalian nonton video gue Di hari minggu kemarin Banyak confluence Di Tempat-tempat yang besar 2320 2350 gitu ya Jadi Kalau buat gue Kalau misalnya kalian dapat Oportunity untuk sell Untuk time frame kecil Nggak apa-apa Tapi kalau untuk hold panjang Harusnya masih bullish banget Kayak gitu Dan Masih Besarlah Semua orang Pada beli emas Pada borong emas Kalau kita perhatiin Hari ini ya Hari ini kita punya berita Initial jobless claim Kemarin Walaupun kita ngeliat ADP-nya Bagus banget ini Hijau For USD Tapi kemarin harganya Nggak jatuh-jatuh Gimana Dia hanya akhirnya membuat Pullback Yang ini kan Nih pullback yang ini nih Sampai 2265 gitu Kalau misalnya kalian Baca di Telegram Disini Gue udah sempat bilang Gimana cara kita baca Ini kan jam berapa nih Perhatikan ya Susun plan 1824 ya 1830 Ini gue kasih tau Gimana cara kita memanfaatkan H4 Kemudian Lihat posisi Eropa Posisi USA Disini Apakah mungkin Atau enggak Tataunya Nggak mungkin Ya kan Yang terjadi apa Ya dia Tetap ada di atas Kalau kita perhatikan disini Dia tetap ada di atas USA Sekarang naik lagi Kayak gitu Terus gimana cara bacanya Ya jelas Ini ada disini Di playlist gue yang ini Nih Yang teknik Signal entry rate Code H4 Ini Yang Menjadi Basic teori Pemahaman Untuk Yang gue delasin disini Kayak gitu Karena-karena temen-temen Nggak paham kan Ya setelah sekali Delasin boleh lah di Telegram Tapi sebenarnya Udah dibahas disini guys Kemudian Ini Aluf Rita Kemudian Paham ini Juga sama Ini kalian bisa tonton Videonya disini Kayak gitu Oke Kalau misalnya kalian Suka dengan video gue Jangan lupa untuk Like juga Karena satu like Itu membantu Supaya Temen-temen Yang masih belum bisa Yang masih belum paham Itu bisa melatih dirinya Nge-grinding diri kalian Untuk Bisa menjadi trader yang mandiri Kayak gitu loh Jangan bergantung sama orang Kalian punya analisa masing-masing Itu yang dilatih Like Satu video Satu like dari kalian Itu bisa membantu video ini Bisa ketemu sama orang-orang Yang lagi pengen belajar Oke Dan kalau hari ini Kita bisa langsung lihat Posisinya Ini posisi pivot hari ini Sekarang Seperti kemarin ya Sebenernya Ketika market Lihat Market US Market US Dia 12 ke atas Sama ini juga 12 ke atas lagi Kayak gitu Jadi posisi yang Dia begini Kemudian US-nya ngebusur Kemudian yang ngejar Pas open Dia udah break HB-nya Disini juga sama Dia juga udah break HB-nya Sekarang posisi sama ya Ini udah break HB-nya juga Maka Dengan kita ngeliat Posisi pivot disini Mungkin kita bisa mulai Antri di area disini Pivot Karena apa? Kalau kita perhatiin Ini ada beberapa Ada base juga Yang bisa kita pantau Oke Base ini Ada di area Berapa ini? 2287 Pivotnya ada 2289 Beda-beda tipis Oke Ini sampai berapa ini? Sampai 2283 Oke Ini adalah area base pertama Bisa turun ke sini Ini juga bisa Atau next-nya disini Next-nya adalah disini Oke Disini itu Menjadi Berapa? 2274 Oke 2274 Sampai 2269 Ini menjadi area Yang bisa kita pantau Karena kalau kita perhatiin sendiri Posisi ini Pivot Ya Sampai S1 ini busur kita Masih di atas Slow before daily Maka penurunan sampai segini Masih valid Tapi apakah mungkin? Nah ini yang kita cek Nanti pencapaiannya Dari waktu Ke waktu Kita bisa sabar Nunggu di terminal Kuncinya adalah Nunggu di terminal Kayak gitu Kalau diperhatiin Ini Juga Masih merupakan Area Inefisiensi ya Ya kemarin digap kan Karena Ketika rilis data PMI Dia Bad for USD Kemudian disini Langsung ngegap ke atas Ini yang memulai Pergerakan Kemarin Sampai ke atas Makanya Poin-poin ini 2287 Sampai 274 Sampai 268 Ini bisa menjadi area Yang bisa kita tunggu Untuk Kenaikannya sampai mana Kalau kita perhatiin disini R1 daily R2313 Nah disinilah Keseruan yang mulai terjadi Oke Karena Posisi saat ini Sudah di R2 weekly Sudah bablas ke atas R2 weekly kan ada 12281 ya Ini Kita ngeliat sekarang R3 weekly nih Dalam konteks week hari ini Oke R1 quarter Ada 2321 Confluence sama yearly 2320 Kemudian R2 yearly Ada 2324 Ini aja Sudah deketan 2320 2324 Ada R3 weekly juga nih Di 2326 Jadi ini udah Gandengan semua nih 2320 Jadi area 2320 Ada kemungkinan Akan dikejar Antara hari ini Atau mungkin besok Kalau misalnya hari ini Karena ini udah ramai gandengan disini Kita bisa liat Mungkin 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 NFP nya Bakal Highs weekly Ke bawah Tapi Belum pasti juga Maka itu yang kita pantau Barang-barang Nah Besok lah Kan besok Akan ada video juga kan Dan tipikal besok Jumat mungkin Jumat itu Akan Lebih santai Sepanjang sesi Asia dan Eropa Bomnya di USA Untuk hari ini sih Kira-kira begitu Kalau so far Kalau misalnya kita perhatiin ya Dalam konteks Nanti Dia puluh ke bawah Ya ini akan jadi Area yang Banyak banget Di bom ke bawah Karena apa? Karena semua area ini Jadi area liquiditas Satu-satunya Semua Ini karena single stroke Single move ya Single move gitu Jadi di babat Bisa langsung cepat ke bawah Dan hati-hati gitu Karena ketika dia Kejar bawah Kayaknya bakal dihabisin semua nih Nih semua ini Bisa dibabat semua Bus sampai 2146 Inducement yang Tadi gue sebut Di awal Gitu Oke Tapi kalau misalnya hari ini Ternyata skenario nya Di ababelas LB daily ya Ke 2265 Ya jadi pullback daily gitu Gak masalah Karena daily pun Kalau bikin pullback Dan wajar Kalau misalnya Dia bikin pullback Untuk melanjut lagi ke atas Ingat Perubahan struktur Enggak Belum ada perubahan struktur yang masif Eksternal Tapi kalau ada internal Struktur perubahan Itu masih aman Dan struktur kita masih Pulis Oke Jangan lupa di like Di subscribe Videonya Thank you buat teman-teman yang udah support Dari waktu itu channel gue 24000 Sekarang udah 10700 Support kalian itu Berarti Buat gue Untuk terus membuat konten Berbagi pendapat Analisa Yang Belum tentu selalu benar Tapi hopefully bisa membantu kalian Dan Melatih kalian Untuk menjadi trader yang mandiri Karena disini kita sama-sama Gak ada yang benar Gak ada yang salah Semuanya Sama-sama Belajar Untuk menjadi trader yang lebih baik lagi See you di video selanjutnya Bye ? 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